Ini iklannya sudah selesai, tinggal nanti ditunggu verifikasi dari Facebook ya Mbak Arda Nita? Ya benar sekali Mbak. Nah nih, buat teman-teman semuanya, kalau mau evaluasi iklannya itu sudah bagus atau belum, nanti ada di sini, peringkat kualitas. Ya mungkin teman-teman boleh bertanya, nah ini tadi menarik nih Mbak, kan kita sempat belajar bareng untuk memetakan bagaimana sih kita ngatur minat atau interes untuk di iklannya, di audiensnya tadi ya Mbak ya? Ya, mungkin bisa dipersilakan kepada teman-teman peserta, ada yang mau diangkat studi kasus bisnisnya, jadi nanti bisa disebutkan kira-kira bisnisnya apa, terus sudah kepikiran nggak, apa nih berarti set untuk interes di audiensnya. Nah nanti mungkin akan dibantu juga dengan Mbak Arda Nita, apakah mungkin itu kurang spesifik atau sudah cukup spesifik. Nah ini tadi karena Pak Angga Yanuar sudah sempat mendapatkan untuk pertanyaan, kita ke Mas Haki Nur dulu ya Mbak Arda Nita. Ke Mas Haki Nur dipersilakan untuk bertanya, silahkan nyalakan videonya Mas Haki. Baik, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin suara aja ya biar nggak terganggu sinyalnya. Oh iya boleh kalau sinyalnya tidak stabil, silahkan Mas Haki. Mbak Arda, jadi Kak saya mau tanya sebelum ke tema interes tadi, biasanya kan kita setting di wilayah dan lain sebagainya. Saya kemarin menemui masalah sedikit di settingan ikan saya beberapa hari yang lalu, jadi kebetulan saat ini kan saya mengendal beberapa kuliner. Nah kebetulan kuliner yang saya handle selama 4 tahun terakhir ini ada database banyak sekali. Jadi kita sering ikut challenge, kita sering adain challenge, kemudian ada buka puasa gratis, kemudian setiap promo juga menyerahkan nomor HP yang akhirnya terkumpul itu ratusan ribu nomor HP. Nah saya ingin menganggil kembali mereka karena saya punya program baru. Nah saat saya memasukkan nomor HP itu ke dalam settingan yang di wilayah pelanggan, terus kemudian saya iklankan dengan maksimal 500 ribu per hari sesuai dengan jarak jangkaunya nomor HP tersebut dalam sehari-hari seberapa, ternyata saat iklan berjalan hanya terbaca seribuan pelanggan Mbak yang terjangkau dalam tiga hari. Jadi hari pertama saya coba lagi, hari ketiga saya coba lagi, hari ketiga saya coba lagi, itu ternyata tidak menjangkau seluruh pelanggan saya. Dan saya sudah pastikan nomor HP tersebut nomor HP aktif karena saat kita berkomunikasi via WA itu juga banyak yang lihat story dan lain sebagainya. Nah ini mungkin ada sedikit trik gimana sih cara menjangkau target pelanggan menggunakan nomor HP tadi itu. Oke, bisa langsung saya jawab ya Mbak Nabila? Iya Mbak, silahkan, munggu. Oke, jadi teman-teman tadi, apa siapa namanya Bapak? Bapak tadi sudah punya data tuh? Hagi. Iya Bapak? Hagi. Bapak Hagi ya? Kebetulan kalau brand yang kita tanganin Laziza. Oh Laziza, oh iya, tahu Pak. Oke, apa namanya kalau Bapak Hagi kan sudah punya banyak data nomor, itu pakai look like atau pakai apa Pak? Sorry, itu juga kita pakai Mbak look like juga, kemudian kita setting juga di dalam, apa namanya ini, masukin nomor ke itu loh. Kan ada fitur memasukkan nomor ke dalam settingan. Ya Pak, berarti kalau emang apa namanya kan kadang semua orang itu yang nomornya Bapak cantumin itu tadi ya, itu nggak tertaut sama Facebook, itu juga bisa jadi ya. Jadi nggak semua nomor itu bisa, apa, nggak mereka cantumin ke Facebook mereka. Mungkin ada nomor lain kah atau apa, itu kemungkinan pertama. Terus, yang kedua, kalau apa namanya, dan budgetnya udah 500 ribu per hari, terus audiencenya udah banyak tuh, maksudnya targetnya kita udah banyak, tapi setelah kita iklankan kok yang nyantau sama yang kejangkau, apa, iklan kita kok hanya segini, kira-kira apa, begitu kan? Nah, itu bisa jadi, budgetnya mungkin kurang tinggi, terus penargetannya juga, kalau penargetan nggak sih, kemungkinan budget aja sama Facebooknya itu ngelola, itunya, ngelola penyebaran iklannya itu masih kurang lama, eh musah, masih kurang lama, masih kurang cepat di situ. Jadi, itu bisa ditingkatin di budget sih, kalau mau cepat, kalau nggak mau, yaudah, 500 ribu per hari, dicoba aja, sebulan kah atau berapa gitu, untuk menjangkau itu sama Facebook. Kalau terkait budget, jadi 500 ribu yang saya sebutkan tadi tuh dibalikin sama Facebooknya, jadi tidak terkonsumsi semua. Oh gitu ya, sering itu saya juga. Nah, itu kendala saya, jadi ini kenapa? Karena ini baru saya alamin, karena saya pengen memanggil database-database saya yang biasanya saya bea-blasting dan lain sebagainya, ini saya coba di Facebook nomor ini tadi, biar serempak gitu. Nah, ternyata tidak terpapar semua, mungkin ada semacam trik yang saya kelewat dan lainnya. Biasanya saya juga gitu, Pak, niklan misalkan budget perhariannya 1 juta, tapi yang dipakai Facebook itu kadang cuma 300 ribu, 400 ribu gitu kan. Nah, kalau saya ngakalinya gini, misalkan budget perhariannya saya itu segitu, nah saya ngakalin lagi untuk 2 kali budget untuk perhari, berarti saya niklaninnya 2 juta perhari. Berarti nanti sama si Facebook itu pasti ngambil uang kita itu akan lebih banyak, sama perhaningnya iklan kita itu juga ditambahin, jangan cuma 1 minggu, kayak gitu jangan, di-loss-kan aja kalau perlu. Bagaimana, Mas Haki? Mungkin ada tips lain, karena saat penambahan budget, pasti nanti terkonsumsinya juga segitu-segitu aja. Segitu-segitu aja, gimana maksudnya? Jadi kan saya injek 500 ribu, ternyata 500 ribu itu dibalikin hampir semuanya. Saat saya tambahkan 1 juta, saya bisa bayangkan mereka juga akan, kan main bidding kalau di Facebook, jadi saya bisa bayangkan mereka akan kembalikan lagi. Saya ngira ada kendala di nomor HP ini kok tidak terpapar semua ini seperti apa? Karena saat saya injek nomornya, settingan interest dan lain sebagainya itu saya loss. Dari usia semuanya tidak saya setting, agar semuanya bisa terpapar. Apakah ada kemungkinan pembacaan nomor HP Facebook itu harus, mungkin ini kan saya masukin di dalam file-nya itu langsung 100 ribu lebih itu. Apakah harus saya pecah jadi seribu-seribu, jadi dua ribu-dua ribu biar mereka kebaca bot-nya di settingan ads-nya ini? Atau harus iklannya dipecah untuk maksimal 10 ribu nomor dalam satu iklan dan lain sebagainya kok, kayak gimana? Ini saya baru ini kalau yang nomor HP. Iya. Bisa jadi itu Pak. Jadi kita mecah ya dalam satu file itu tadi, satu file misalkan ada 100 ribu nomor tuh, dari 100 ribu itu kita ambil 10 ribu untuk satu iklan, itu bisa jadi. Nah, kita evaluasi dulu tuh, dalam 10 ribu nomor itu ya, dalam satu iklan kita evaluasi terjangkauannya mereka itu berapa. Kalau ternyata terjangkauannya juga masih lama, bisa kita sempitin lagi. Kita sempitin jadi 5 ribu misalkan, kayak gitu aja. Dicoba aja dulu. Oke, nanti tak coba-nya. Terima kasih Mbak Azhita. Di persempit dulu gitu. Oke, terima kasih dari Mas Haki. Tadi pertanyaannya mungkin lebih terkait ke budget ya, karena tadi tidak nge-set interest. Nah, ini ada satu penanya lagi. Yaitu Mas Adam Muhammad. Nanti kita terima kemudian lanjut. Materi ya Mbak Arda Mita? Oke, silahkan Mas Adam Muhammad. Mungkin juga kalau misalkan Mas Adam mau sharing tentang bisnisnya, kira-kira mau nge-set iklannya, interestnya seperti apa juga boleh. Bisnisnya apa, seperti apa monggo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketigaan semua. Ya, saya mau bertanya, yang mau saya tanyakan itu ada tentang rekomendasi goals campaign-nya, atau tujuan kampanye-nya. Pada kami adalah aplikasi keuangan sekolah untuk customer kita itu adalah pegawai-pegawai sekolah, seperti kepala sekolah, bendara sekolah, dan sebagainya. Nah, untuk tujuan kampanye-nya itu adalah order lewat WA, karena kita itu sewa aplikasi. Nah, untuk tujuan kampanye-nya yang saya tanyakan itu lebih kemana? Ke interaksi PPE, atau pemasangan aplikasi, atau laluinitas kunjungan, dan sebagainya. Nah, itu saja sih yang mau saya tanyakan, monggo untuk jawabannya itu mbak Adit. Oke, itu saja. Oh ya, oke Mas, langsung saya jawab ya. Karena apa, ada tadi pemasangan aplikasi ya Mas, yang menjualnya aplikasi untuk sekolah, aplikasi keuangan. Iya. Berarti Masnya harus memetakan pelangganya aja dulu, berarti dari old audience, jadi kita mulai diinteraksi aja dulu. Karena mau mulai interaksi, ketika mereka tertarik sama produk kita, yaudah kita lanjutin iklan yang kedua. Kalau yang lebih serius, yang pertama pakai penayangan video sebenarnya. Penayangan video. Oh ya, ya. 5 menit aja deh, 5 menit aja, sekiranya berapa persen orang yang menonton sampai selesai, kayak gitu. Oh ya, ya. Kalau begitu kita ambil yang udah nonton, 50% dari video kita. Nah, jadi dari 50% yang udah nonton, kita iklanin lagi, oh, kita iklanin kedua. Setelah itu kan udah dapet, benar-benar, apa namanya, suka sama kita, tertarik sama kita, Kita iklanin lagi, agar lebih yakin dengan kita, yaudah, kita iklanin kedua. Ya, insya Allah, sudah paham. Terima kasih, jangan tanya. Kalau sejauh ini, Mas Adam sendiri, untuk setting interest-nya seperti apa? Sudah kebayang nggak, Mas? Akan men-setting seperti apa? Ya, saya akan ikuti interaksinya Mbak Arda Nita, mungkin dari interaksi dulu ke video, terus ke konversi, ya. Gitu, ya, intinya. Terus dulu ke interaksi, Mas. Iya. Oke. Ya, baik. Mungkin karena sudah terjawab, saya kembalikan ke host Mbak Arda Nita untuk melanjutkan materinya. Ini, tadi ya, kita masuk, mau masuk di metode pembayaran. Karena tadi teman-teman di WI Group juga masih banyak yang belum ngerti ya settingnya metode pembayaran itu di mana.